Pemirsa kota Bogor yang dikenal sebagai kota hujan memiliki potensi pariwisata yang begitu besar untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan sektor tersebut dengan menyediakan fasilitas, sarana transportasi dan mengembangkan objek pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang sangat perlu mendapat perhatian khusus. Selain menjadi sumber penerimaan pendapatan daerah, lapangan pekerjaan juga dapat tercipta sehingga mampu membangkitkan perekonomian masyarakat. Kota Bogor dengan luas 11.850 hektare mempunyai banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan diantaranya wisata alam dan air, sejarah, budaya, ilmiah, olahraga, agrowisata, pusat perbelanjaan hingga kuliner. Topik ini menjadi fokus pembahasan Ketua Umum Partai Perindu Hari Tanusudibyo saat bersilaturahmi dengan Wali Kota Bogor di Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Kita lihat Pak Wali sudah melakukan banyak pemenangan bagaimana membangun Kota Bogor, mengatasi kemacetan, itu sudah terlihat ya begitu banyak kemajuan. Kami ke sini untuk membicarakan hal apa saja yang bisa dilakukan kerjasama, baik sebagai Partai Perindu ataupun sebagai MNC di Kota Bogor. Tadi banyak yang kita bicarakan masalah wisata, masalah yang terkait dengan sport, wisata sport, dan lain sebagainya. Konkretnya nanti saya akan kirim tim kemari, tentunya nanti ketemu dengan timnya Pak Wali, supaya bisa berjalan lebih konkret ya, lebih baik untuk membicarakan apa saja yang bisa dikerjasamakan. Tentunya yang relevan dengan Kota Bogor. Untuk mengembangkan pariwisata Kota Bogor, perlu adanya sinergitas dari berbagai elemen masyarakat, sehingga kunjungan wisatawan cepat mengalami peningkatan. Sudah ada tiga agenda bersama ke depan, bersama untuk pemberdayaan UMKM tadi, kemudian sektor pariwisata di Bogor, dan ketiga anak-anak muda untuk pelatihan, training. Dengan menitik beratkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, diharapkan Kota Bogor dapat menjadi kota yang nyaman dan sehingga menghasilkan masyarakat yang madani dan pemerintah yang amanah. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.